Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channelnya Eko Susti Farmasi TV Jangan lupa ya, klik subscribe, like dan komen Terima kasih Hari ini kita akan belajar tentang kopi resep liter Nah disini saya sudah menulis contohnya Ini ada resep Contohnya ya Resep amoksilin 500mg no.10 Signa 3DT1 Asam efenamat 500mg no.10 Signa 3DT1 Dan disini ada ITER 3 kali Bagaimana cara membuat kopi resep dengan ITER 3 kali? Kita bahas dulu Yang pertama adalah resep ini bisa diambil di apotek Bisa dipebus sebanyak 4 kali Karena apa? Resep pertama bisa diambil Nah terus ini ada ITER 3 kali Jadi gini Ini resep asli Resep asli Ini ketika diambil Maka kopi resepnya ditulis DET ORI Kemudian setelah DET ORI Jika pasien menghendaki pembelian lagi Maka di kopi resep ditulis DET ITER 1 kali Setelah itu Pasien ingin membeli lagi Maka Ini ditulis DET ITER 2 kali Jadi Jika ini diambil lagi Sudah habis DET ORI Sudah habis Jadi resep dengan ITER 3 kali Itu bisa diambil Menjadi 4 penebusan ubat Mesut asli DET ORI DET ITER 1 kali Sama DET ITER 2 kali Sampai disini Paham? Nah disini saya kasih contoh lagi Yaitu Dengan resep Masih resep yang sama Yaitu Amoxicillin 500mg Nomero 10 Dan asam Mefenamat 500mg Nomero 10 Bagaimana jika pasien ini Menghendaki secara keseluruhan Obat penuh Bagaimana cara menulis Kopi resepnya Dengan ITER 2 kali Berarti resep ini Bisa diambil Sebanyak 3 kali Penebusan Obat 3 kali Jadi resep asli Kopi resep yang pertama DET ORI Terus sama kopi resep yang kedua DET ITER 1 kali Jadi Ini kita bisa menulisnya Contohnya seperti ini Ini dari resep asli Diserahkan ke apotek Nanti dari apotek Akan memberikan kopi resep Sebagai berikut Amoxicillin 500mg Nomero 10 Stigna 3 DET 1 DET ORI Kemudian Asam Mefenamat 500mg Nomero 10 Stigna 3 DET 1 DET ORI Ini resep asli Kita simpan dulu Nah bagaimana Cara Dengan ini Masih tetap kita tulis ITER 2 kali ya Terus Dari Kopi resep Yang sudah DET ORI Ini Pasien menembus lagi Ke apotek Maka Kopi resep Yang kita tulis Adalah Kopi resep Adalah resep Amoxicillin 500mg Nomero 10 Stigna 3 DET 1 Itu nanti kita tulis DET ITER Satu kali Kemudian Asam Mefenamat 500mg Nomero 10 Stigna 3 DET 1 DET ITER Satu kali Nah Dari resep pertama Resep asli Ini sudah ditebus Kemudian dapat Kopi resep Kopi resep yang pertama Itu DET ORI Kemudian dia menembus kembali Dapat kopi resep Yang kedua Yaitu DET ITER Satu kali Kemudian Setelah mendapat Kopi resep DET ITER Satu kali Dia masih bisa Menebus obat Satu kali lagi Jadi tidak bisa Setelah ini Tidak bisa Untuk ditebus Kembali Sampai disini Paham Pasien Mengendaki Pembelian resep Asli dari dokter Itu Setengahnya Nah Disini ada Resep Amoksilin 500mg Nomero 10 Stigna 3 DET I Asam Efenamat 500mg Stigna 3 DET I Dan disini Masih sama ITER Dua kali Jadi Ini resep Bisa ditebus Sebanyak Tiga kali Sama ya Tiga kali Jadi Bagaimana Cara menulis Kopi resepnya Jika pasien Mengendaki Pembelian Asam Efenamat Setengahnya Jadi Kopi resepnya Nanti Ditulis Seperti ini Resep Amoksilin 500mg Nomero 10 Stigna 3 DET I DET ORI Kemudian Asam Mefenamat 500mg Nomero 10 Stigna 3 DET I DET 5 Atau DID Karena ini bisa Setengahnya ya Jadi DID DET Indimidio Dibeli Separuhnya ITER tetap Ditulis Ter dua kali Nah Dari Kopi resep Yang Pembelian Setengahnya ini Kemudian Pasien datang Lagi ke Apotek Dengan Catatan Pasien ingin Membeli Separuh lagi Dari Asam Efenamat Dan membeli Sepuluh lagi Amoksilin Bagaimana cara Membuat Kopi resepnya Kopi resepnya Yaitu Adalah Jadi berikut Kopi resep Amoksilin 500mg Nomero Sepuluh Kita lanjutkan Kembali ya Dari Kopi resep Yang pertama Yang DET ORI Ini Pasien ingin Membeli Kembali Amoksilin Sebanyak Sepuluh Dan Asam Efenamat 500mg Sebanyak Lima Lagi Bagaimana Cara menulis Kopi resepnya Kopi resepnya Adalah Amoksilin 500mg Nomero Sepuluh Sikna 3 DT1 Kita tulis DET ITER Satu Kali Kemudian Asam Mefenamat 500mg Nomero Sepuluh Sikna 3 DT1 DET ORI Nah Jadi Ini nanti Kita kasihkan Pasien Bila Pasien Ingin Membeli Lagi Berarti Ini Pasien Masih Memiliki Satu Kali Pembelian Untuk Amoksilin Sebenarnya 12 Dan Asam Mefenamat Sebanyak 20 Tablet Sampai Disini Paham Sekian Pembelajaran Hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelian Pembelian Pembelian